Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel sedang bersiap untuk masuk kerafa di jalur Gaza Selatan. Netanyahu mengatakan pihaknya akan membutuhkan sedikit waktu untuk melancarkan rencana tersebut. Namun, pasukannya terus beroperasi dengan sekuat tenaga di jalur Gaza untuk menangkap para pejabat senior Hamas. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu pada Rabu 20 Maret 2024. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Israel untuk tidak memulai operasi darat bersekala besar di kota Selatan Rafa tanpa rencana yang kredibel. Sebab, di Rafa ribuan warga Palestina yang tak berdosa mencari perlindungan di sana. Netanyahu mengatakan, ia menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, namun adakalanya mereka setuju juga tidak setuju dengan sekutunya tersebut. Menurutnya, Israel akan selalu melakukan apa yang penting bagi keselamatan mereka, dan hal itu akan dilakukannya saat ini juga. Terima kasih. Seperti yang saya katakan, ada paham yang menghasilkan dengan kita, dan ada paham yang tidak menghasilkan dengan kita. Selanjutnya, kita selalu melakukan sesuatu yang terakhir untuk kita, dan juga kami melakukan sesuatu yang terakhir. Terima kasih.